Tips Mengatasi Kebiasaan Menyendiri Mengatasi kebiasaan menyendiri bisa menjadi proses yang memerlukan waktu dan usaha. Berikut adalah beberapa tips yang mungkin membantu. Refleksi Diri Pertama-tama, cobalah untuk memahami alasan dibalik kebiasaan menyendiri Anda. Apakah itu karena ketidaknyamanan sosial, kecemasan, atau hanya keinginan untuk kesendirian? Memahami akar masalah dapat membantu Anda menentukan solusi yang tepat. Set tujuan sosial kecil Ketapkan tujuan kecil untuk diri sendiri dalam hal interaksi sosial. Mulailah dengan situasi kecil, seperti berbicara dengan teman sebentar atau mengikuti acara kecil, dan tingkatkan secara bertahap. Cari hobi atau kegiatan bersama Bergabung dengan kelompok atau komunitas yang memiliki minat atau hobi yang sama dengan Anda dapat menjadi cara yang baik untuk bertemu orang baru tanpa tekanan sosial yang besar. Perluas lingkaran sosial Cobalah untuk membuka diri pada pengalaman sosial baru. Temui orang baru di tempat kerja, sekolah, atau melalui kegiatan sosial. Buatlah usaha untuk berkomunikasi dan menjalin hubungan. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Mengatasi kebiasaan menyendiri membutuhkan waktu. Jangan terlalu keras pada diri sendiri jika proses ini memerlukan waktu yang cukup lama. Setiap langkah kecil menuju interaksi sosial lebih baik adalah sukses. Kembangkan keterampilan komunikasi Keterampilan komunikasi yang baik dapat membantu Anda merasa lebih percaya diri dalam situasi sosial. Latihan berbicara di depan cermin atau dengan teman dekat dapat membantu membangun keterampilan ini. Manfaatkan teknologi Manfaatkan media sosial dan teknologi untuk berkomunikasi dengan orang-orang. Ini bisa menjadi cara yang lebih nyaman untuk berinteraksi secara sosial tanpa tekanan langsung. Cari dukungan Jika kebiasaan menyendiri Anda terkait dengan masalah emosional atau mental, pertimbangkan untuk mencari dukungan dari teman, keluarga, atau profesional kesehatan mental. Jaga kesehatan emosional dan fisik Kesehatan fisik dan emosional yang baik dapat membantu meningkatkan suasana hati dan kepercayaan diri Anda, yang pada gilirannya dapat memudahkan interaksi sosial. Konsultasikan dengan profesional Jika kebiasaan menyendiri Anda sangat mengganggu kehidupan sehari-hari Anda, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan seorang profesional seperti psikolog atau konselor untuk bimbingan tambahan. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki preferensi dan tingkat kenyamanan sosial yang berbeda. Penting untuk menemukan kesimbangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan pribadi Anda.